Intro Rekor Bojan Hodak tak pernah kalah lawan Juku Eja Perbaiki banyak aspek, Teiron tahu cara kalahkan PSM Makassar Persib mesti waspada, jebakan maut puja-puji pelatih PSM yang setinggi langit Gustavo Frankasoroti Persib Bandung yang tak pernah klinsit Selengkapnya hanya di Pangeran Piru Rekor Bojan Hodak tak pernah kalah lawan Juku Eja Persib Bandung akan melawat kebalik papan untuk menghadapi PSM Makassar Pada pertandingan pekan keempat Liga 1 2024-2025 Jadwal PSM Makassar persus Persib Bandung akan digelar pada Rabu 11 September 2024 Mendatang di Stadion Batakan yang akan dilaksanakan kick-off pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Head-to-head Persib persus PSM Makassar Dari rekor 4 pertemuan terakhir Maung Bandung tidak pernah menang lawan Juku Eja Lebih miris lagi, Deddy Kusnandar CS selalu kebobolan banyak ketika bertandang ke markas PSM Kendati begitu, rekor pertemuan tersebut tak berarti bagi pelatih Bojan Hodak Karena ia punya catatan bagus ketika menghadapi mantan timnya yang pernah di Arsiteki tahun 2020 Pada ajang AFC Cup 2021 Tim Kuala Lumpur City FC Asuhan Hodak menahan imbang PSM 0-0 Dan mengalahkannya dengan skor 5-2 di Stadion Kuala Lumpur Football Saat pindah ke Persib, Hodak sempat sekali menghadapi PSM di Liga Resmi pada 4 Desember 2023 di Gelora Bandung Lautan Api Kedua tim bermain sama kuat 0-0 Pada pertemuan terakhir Hodak di ajang turnamen Pramusim Piala Presiden 2024 Anak-anak asuhannya juga menaklukan PSM dengan skor 2-0 lewat gol Ciro Alves dan gol bunuh diri pemain PSM Perbaiki banyak aspek, Teiron tahu cara kalahkan PSM Makassar Fokus Persib Bandung tertuju menghadapi PSM Makassar pada laga pekan keempat Liga 1 2024-2025 Jadwal Persib Bandung vs PSM Makassar akan digelar pada Rabu 11 September 2024 di Stadion Batakan Balikpapan Dengan kick-off direncanakan pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Gelandang milik Persib asal Spanyol Teiron Del Pino menilai tim menyiapkan laga melawan PSM dengan banyak pembenahan seusai hasil dua imbang berturut-turut Staf pelatih bekerja dengan programnya, membenahi aspek taktik, fisik, dan stamina serta koordinasi meningkatkan kemistri antar pemain PSM adalah satu dari dua tim yang berhasil menyapu bersih tiga laga pembuka Liga 1 2024-2025 dengan kemenangan PSM dan Borneo FC Samarinda saat ini berada di puncak kelas main dengan nilai sembilan Teiron tahu bagaimana, apa yang harus ia lakukan memberikan kekalahan pertama untuk Juku Eja Baginya, tak ada cara lain untuk menang selain bekerja keras setiap hari di latihan Teiron akan tetap rendah hati dan antusias menghadapi laga demi laga ke depan demi hasil positif Karena tidak ada cara lain untuk memenangi pertandingan dan bisa meraih sukses Hanya bekerja keras, tetap rendah hati, dan antusias melihat ke depan, terangnya Persib mesti waspada, jebakan maut puja-puji pelatih PSM yang setinggi langit Persib Bandung akan menghadapi tuan rumah PSM Makassar dalam laga lanjutan Liga 1 di Stadion Batakan Balikpapan Tanggal 11 September 2024 Bukan perkara mudah melawan PSM Makassar Yang sejauh ini menjadi tim yang selalu berhasil meraih poin penuh Terlebih, PSM Makassar bertindak sebagai tuan rumah Begitupun kondisi tim Persib saat ini yang masih belum bisa maksimal menurunkan sekuat terbaik Menyesu diragukannya Davida Silva yang belum sepenuhnya pulih dan ketiadaan Dimas Derajat yang dikabarkan cedera saat berlatih bersama tim Nas Meski demikian, puja-puji dilayangkan pelatih PSM Bernando Tavares Bernando Tavares memberikan pujian kepada sang calon lawan meski kedua tim memiliki bekal berbeda jelang laga ini Pelatih asal Portugal itu menilai, Persib tetap tim yang kuat Kendati demikian, Persib harus waspada karena pujian Tavares menjurus untuk membuat pemain Persib terlena dengan pujian-pujian yang dia lontarkan Bernando Tavares berharap, supporter dapat memadati stadion guna memberikan semangat lebih kepada pemain PSM Hal itu bertujuan untuk meraih hasil positif melawan Persib Bandung Dukungan supporter sangat berarti Saya harap lebih banyak supporter yang datang mendukung kami Karena pemain layak mendapatkannya dari para supporter di stadion, ucap Bernando Tavares Gustavo Franca soroti Persib Bandung yang tak pernah clean sheet Bekasing Persib Bandung Gustavo Franca soroti kondisi timnya yang tak pernah catatkan clean sheet Dia mengakui, kondisi ini membuat lini belakang Persib dalam sorotan Dari 3 laga yang telah dijalani di Liga 1 2024-2025 Gawang Persib Bandung selalu kebobolan Seperti saat mengalahkan PSBS Biak 4-1 Imbang lawan Dewa United 2-2 dan 1-1 atas Arema FC Ya, ini sepak bola Kami bermain untuk bisa mencatatkan clean sheet Tapi ini belum terjadi Kata Gustavo Franca Gustavo Franca memastikan hal itu sudah menjadi bahan evaluasi timnya Apalagi sebagian besar gol lawan diciptakan melalui set piece Tentu, lebih baik jika bisa clean sheet Tapi, terkadang itu terjadi Tapi kami akan terus memperbaikinya Ucap Gustavo Franca Gustavo Franca berharap Evaluasi yang dilakukan selama ini membuahkan hasil Terlebih, dalam waktu dekat Persib Bandung akan menghadapi PSM Makassar Persiapan kami Sebisa mungkin melakukan yang terbaik Untuk menghadapi siapapun lawan yang dihadapi Tidak peduli ini di kandang atau di luar Kami tentu saja melakukan yang terbaik Di sesi latihan untuk terus berbenah setiap harinya Ucap Gustavo Franca Terima kasih